selamat malam shalom setelah sekalian malam ini coba kita bertanya kepada diri sendiri dan kita jawab dengan jujur ya masing-masing kita hidup kita ini selama ini setianya kepada siapa coba kita bertanya setia pada diri sendiri setia pada Tuhan atau setia pada seseorang bapak ibu saudara sekalian malam ini saya mau mengingatkan bahwa kita harus setianya sama Tuhan bukan kepada manusia manusia itu siapapun orangnya kalau ia salah jangan kau setia padanya sebab Tuhan lah yang memiliki hidup kita bukan manusia tetapi ingat sebagai anak tidak boleh kurang ajar kita harus tetap mengasih orang tua kita tapi jangan mengikut ajaran yang salah apalagi tugas kita kita ini semua sedang bertugas loh saya mau ingatkan Tuhan Yesus berkata begini sama seperti Bapak mengutus aku aku mengutus kamu Tuhan Yesus mengutus kita semua diutus apa coba melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus intinya adalah membinasakan pekerjaan iblis membinasakan disitu maksudnya menetralisir membatalkan pokoknya supaya pekerjaan iblis ini tidak berhasil jadi kalau ada ajaran yang salah filosofi yang salah pengertian yang salah sudah tugas kita untuk membalikkan sehingga semua orang tidak mengikut yang salah kan begitu ya kalau tidak kita melalaikan tugas loh jadi perhatikan bagaimana kita hidup setiap hari apakah kita konsisten setia pada Tuhan dan pekerjaannya pada firmannya atau tidak ini sangat menentukan apakah nanti ketika kita menutup mata Tuhan berkenan atau tidak Alkitab mengingatkan loh padahal seandainya ada malaikat turun dari surga sekalipun tapi dia jika dia mengajarkan Yesus yang lain roh yang lain injil yang lain kok jangan ikut dia terkutuk dia ini firman Tuhan loh kita itu tidak boleh sembrono hidup ini yang teliti jika tidak percuma kita ngomong kebenaran tapi tidak serius melakukannya tidak serius cinta Tuhan selamat malam selamat beristirahat Tuhan berkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati